Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesehatan yang bisa digunakan di dalam ketaatan kepadanya. Sehingga usia yang kita miliki selalu bisa kita gunakan di dalam kebaikan. Ibu-ibu sekalian, doa keberkahan dan rahmat tentu tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Beliau adalah orang yang mencontohkan jalan terbaik untuk bisa meraih ridha Allah SWT. Mudah-mudahan di antara pelajaran kita yang kita kaji, ini bisa menjadi tanda cinta kita kepada beliau. Dengan demikian, semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat di akhirat kelab. Baik, ibu-ibu sekalian. Marilah kajian kita pada kesempatan hari ini, supaya menjadi bagian dari ibadah, supaya berkah. Dengan mengharap ridha Allah SWT, marilah kita awali dengan basmala. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini masih, pekan-pekan ini, kita masih bergelut dengan materi yang ada pada pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18 dengan judul Al-Amru Bil-Mahrufi Wa-Nahyu Anil-Mungkar. Latihan yang sedang kita bahas, ini ibu-ibu sekalian adalah latihan yang membantu kita mengembangkan keterampilan, dan memahami ayat-ayat, kutipan ayat Al-Quran, lalu pemahaman tersebut kita coba ungkapkan melalui terjemahan. Kita sudah proses mengkaji kandungan dari surah Al-Hashar 7, kemudian berikutnya pada pertemuan kita pekan lalu, kita juga sudah tuntas mengkaji bagian dari surah Al-Alaq yang 9-14. Ini pada dua ayat awal yang sedang kita kaji, ibu-ibu sekalian, kita sedang mendalami kata Nahayanha, Intahayantahi. Itu merupakan kata turunan dari kata yang kita temukan di dalam judul yaitu Al-Amru Bil-Mahrufi Wa-Nahyu Anil-Mungkar. Jadi kata Nahyu, itu ada beberapa kata menjadi turunan dari kata tersebut. Ada Nahayanha, Inha, seperti yang sudah kita bahas, ada Intahayantahi. Surah Al-Hashar misalkan, ibu-ibu sekalian, kita menemukan kata Wama Nahakum. Itu Naha, bentuk Madinnya. Kemudian ada Intahu. Ini adalah bentuk Amr dari kata Intahayantahi. Kemudian pada surah Al-Alaq 9-14, kita menemukan lagi kata yang seakar dengan kata Naha, seakar dengan kata Intahu, yaitu kata Yanha. Kalau di Al-Hashar 7 yang muncul adalah bentuk satunya, Fi'il Madinnya, di Al-Alaq 9-14, di ayat yang ke-9, kita menemukan mudari'nya, yaitu Yanha. Itu kata-kata yang kita kaji, ibu-ibu sekalian. Bu Dian, ada yang bisa dibantu, Bu Firyanti? Apa mau ditulis di kolom chat, ibu? Apa tidak sengaja raise hand-nya kepencet? Atau mungkin ada gangguan itu ya, ada gangguan sinyal ya. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk bagian Hamzah, kita masih menyisakan dua ayat yang belum tuntas kita bahas. Yang pertama adalah surah Al-Angkabut 45, kemudian yang kedua adalah surah Luqman 17. Kita baca terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian, dua kutipan ayat ini. Lalu kita kaji kandungan pokoknya dari segi makna kata, dari segi bentuk kata yang bisa kita kenali, dari sedi jenis kata, posisi kata, serta kedalaman makna yang mungkin bisa kita rasakan, bisa kita resapi, bisa kita hayati dari ayat yang sedang kita kaji ini, ibu-ibu sekalian. Baik, mari kita baca bersama-sama kutipan ayatnya, ibu-ibu sekalian. Kita mulai. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Waakim salat. Inna salat tanha'anil fahshai wal munkar. Baik, itu singkat sekali, ibu-ibu sekalian. Ayat yang akan kita jadikan sebagai pembuka dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan diamati, ibu-ibu sekalian. Mungkin di al-angkabut 45, seumpama ada kata yang merasa ibu-ibu sekalian merasa perlu untuk kita diskusikan terlebih dahulu dengan penyebab mungkin ada yang lupa, ada yang bentuknya tidak ingat, atau susah diprediksi dan sebagainya. Silahkan disampaikan terlebih dahulu mungkin ya. Di awal ini kita diskusikan, ibu-ibu sekalian. Bagaimana, Bu Supeni aman? Halo, apa Bu Supeni bisa mendengar saya? Iya, Pak Guru. Bisa mendengar saya, ibu? Bisa. Apa bisa pertanyaan saya dijawab, ibu? Di ayat 17 ya, di Al-Lukman. Iya. Ma'al-Sobak. Apa bisa lihat ke tampilan yang kita sedang presentasikan, ibu? Iya. Yang mana yang ingin didiskusikan? Masih di Al-Lukman. Ibu Mute bagaimana? Bisa? Aman, Bu. Bisa aman. Alhamdulillah. Ibu Hajah Sri Pujawati bagaimana? Bisa dipahami? Iya, bisa. Alhamdulillah. Baik. Ibu Kanah bagaimana, Ibu Kanah? Aman? Allah bisa, Pak Guru. Bisa ya? Bu Dian? Oke, baik. Jika bisa dipahami, maka kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan, Bu Sufeni akan mengawali Al-Angkabut 45. Silakan dibaca ulang, lalu apa yang bisa dipahami dari kutipan ayat tersebut. Assalamualaikum. 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 Buakim sholat dan dirikanlah sholat, inna sholat etanha, sesungguhnya sholat itu, inna sholat etanha andil faksha dapat mencegah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah, Buakim sholat, inna sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah andil faksha perbuatan buruk dan perbuatan mengukar faksha. Sudah? Sudah. Oke, baik. Mohon diulangi sekarang, makna yang bisa dipahami, ayatnya tidak diulang, tidak dibaca ulang, pemahaman maknanya saja apa, terjemahannya. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan buruk. Iya, perbuatan buruk dan mungkar. Iya, oke bagus. Kita diskusikan bersama ya, Ibu-Ibu sekalian, beberapa hal yang Bu Penny sudah bisa pahami dari kutipan ayat ini. Yang pertama kita mulai dengan sebuah diskusi ringan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dalam pemahaman Bu Su Penny, dan itu kata apa dalam bahasa Indonesia, Ibu? Kenapa Pak Guru? Coba diulang. Dan dalam bahasa Indonesia, itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Kata sambung. Tadi kata Dan, pada apa yang Ibu ungkapkan itu menyambungkan antara apa dengan apa, Ibu? Antara Faksa dan Munkar. Yang mana nih yang ditanya? Wah, yang mana nih? Oke, coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Silahkan Ibu. Dan dirikanlah sholat. Oke, cukup sampai di situ. Apakah Ibu merasa mengatakan dan di situ? Iya. Iya, baik. Jadi itu dia pertanyaan awal kita di situ. Itu dan dalam bahasa Indonesia itu, seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu adalah kata sambung, maka pertanyaannya adalah, pada waktu Ibu mengatakan dan dirikanlah sholat, dan dalam ungkapan tersebut menyambung antara apa dengan apa, Ibu? Konteks sebelumnya kali ya, Pak. Apa Ibu bisa melihat yang sebelumnya? Lupa. Apa Ibu bisa melihat yang sebelumnya? Benar, enggak. Enggak. Oke, kalau begitu, apa kita bisa menyambung tangan manusia dengan tangan jin, Ibu? Jadi gimana, Pak Ustaz? Itu aja tadi jawab pertanyaan saya. Apa bisa kita sambung tangan manusia dengan tangan jin? Enggak bisa. Iya, itu artinya, Ibu tadi sudah mencoba untuk menyambung antara tangan manusia yang kelihatan, dengan tangan jin yang tidak kelihatan. Karena Ibu mengatakan sebelumnya, di sini kan enggak kelihatan ya, di sebelumnya apa, yang enggak kelihatan itu namanya goib. Yang goib itu contohnya jin, jin itu goib. Baik, itu yang pertama ya. Coba, tidak itu dulu ya, Ibu ya. Tidak menggabung antara tangan manusia dengan tangan jin dulu, Ibu. Silahkan. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan kecil dan mengkar. Iya, bagus. Ada dua kata yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Yang pertama, ide tentang dapat ya. Dari mana ada dapat, ada Ibu mendapatkan kata dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, dari mana dipahami ada makna perbuatan. Dienakin-enakin saja. Oke, bagus. Apakah kalau tidak pakai kata itu tidak terasa enak, Ibu? Dirikannya sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan kecil dan mengkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan kecil dan mengkar. Enak juga. Kalau alasannya itu enak, ternyata tidak pakai itu juga kan. Enak juga kan. Misalkan saja, kita tidak berargumentasi enaknya. Misalnya tanha. Tanha itu bentuk berapa, Bu? Bentuk dua. Di ilmu dori, bentuk dua. Oke, ada makna apa di situ? Mengharangkan. Larangan ya. Saya ulangi lagi ya, Ibu ya. Tadi diskusinya adalah, itu tanha itu bentuk berapa? Oke. Kata Ibu, apa? Bentuk dua. Bentuk apa? Bentuk dua. Iya. Di bentuk dua itu ada makna apa? Larang, melarang ya, mencegah. Coba kita ulang ya. Kita ulang ya. Mungkin Ibu bisa mengorek-ngorek lah. Mengorek-orek, mengotak-atik ilmu kita yang sudah lama ya. Itu apa? Ilmu berkaitan dengan ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama apa, Bu Sufeni? Berasal dari tiga muruk dasar. Oke, bagus. Yang kedua. Apa namanya? Terjadi. Berasal dari tiga muruk dasar. Terdapat. Coba dibuka buku satunya sebentar ya. Dibuka buku satunya sebentar. Oke, coba diulang tadi setelah mengecek kembali buku satu, apa ciri khusus bahasa Arab itu? Berasal dari tiga muruk dasar. Berasal dari tiga muruk dasar. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ya, baik. Mufraat dan jamak. Mufraat dan jamak. Kemudian muzakar dan muanat. Terapan. Terdapat dua pola kalimat dasar. Ya, baik. Coba diulangi yang ciri kedua apa? Perubahan terjadi pada kata itu sendiri. Ya, baik. Yang pokok ada berapa bentuk perubahan itu, Ibu? Ada lima. Yang pertama, bentuk pertama itu bermakna apa? Bermakna lampau. Bentuk kedua. Bentuk kedua, sedang, akan, biasa. Oke, bentuk ketiga. Bentuk ketiga, masdar. Kata kerja yang dibendahkan. Bentuk empatnya, sifat. Bentuk limanya, perlimat perintah. Ya, baik. Misalnya begini, kan. Misalnya begini, ya. Tadi sudah diingat, kan. Sudah diingat bahwa bentuk dua itu bermakna apa? Akan, biasa, sedang. Ya, baik. Coba lihat tanha sekarang. Ya, coba lihat tanha. Makna dasarnya apa? Cegah. Ya, lalu coba digabungkan pemahaman tadi. Pemahaman tadi bahwa tanha adalah bentuk dua yang memiliki makna dasar? Bentuk dua, ada makna apa di bentuk dua? Ada makna cegah, mencegah. Bukan. Di bentuk dua, ya. Di bentuk dua yang tadi kan. Bentuk satu bermakna ini, bentuk dua bermakna ini. Itu tuh, maksudnya. Kan makna dasarnya itu mencegah. Tanha itu makna dasarnya adalah mencegah. Pada saat yang sama kita pahami dia adalah bentuk dua. Nah, kalau kita himpun antara makna dasar mencegah dan makna bentuk dua, maka tanha bisa melahirkan makna apa? Om, ini apa? Amer ya. Amer ya. Amer, pintuk. Nanti ya, Bu Aji, nanti ya. Ada saatnya bergiliran ya. Ada saatnya bergiliran. Ini kita beri kesempatan kepada Bu Sufeni yang sedang berusaha untuk menggunakan pengetahuannya untuk membangun pemahaman baru. Nanti kalau Bu Sufeni butuh bantuan kita, biasanya dia akan lambaikan tangan ke kamera ya. Disitulah kita nanti berikan bantuan gitu. Silahkan coba, Bu Sufeni tadi ya. Makna dasarnya adalah, ya, tanha itu makna dasarnya adalah mencegah. Tanha itu adalah bentuk dua atau mudori. Coba gabungkan itu menjadi satu ungkapan yang menunjukkan bahwa kita paham. Ini makna dasarnya. Ini, ini adalah mudori. Sesungguhnya sholat, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keci dan mungkar. Oke, baik ya. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain, siapa yang sudah sampai idenya? Menggabungkan antara makna dasar dan makna bentuk dari ungkapan tanha. Tanha, coba ya, Pak. Akan mencegah kamu. Apa? Tanha akan mencegah kamu. Dari perbuatan keci dan mungkar. Apa? Tanha? Akan mencegah kamu. Iya, bagus. Itu dari, itu kan tadi melahirkan tiga makna ya, Bu Mute ya. Iya. Iya, coba kita pakai dua dulu. Akan mencegah. Iya, bagus. Kira-kira begitu, Bu Supeni. Dapat nggak idenya? Iya, dapat. Jadi, maksudnya begini, maksudnya, daripada ibu berkata dapat mencegah, gitu ya, yang ibu tidak bisa menjelaskan dari mana ada ungkapan dapatnya, gitu ya. Tapi dalam konteks ini, sekali lagi, saya tidak menyalahkan kalau ibu membaca terjemahan orang ya. Terjemahan orang, terjemahan ustaz, terjemahan kiai, atau siapa saja yang mengatakan dapat mencegah, kita tidak sedang menyalahkan itu, tidak. Posisi kita adalah membangun, merumuskan terjemahan kita berdasarkan ilmu yang kita miliki. Berdasarkan ilmu yang kita miliki. Apa itu di ilmunya? Tanha, makna dasarnya adalah mencegah. Tanha adalah bentuk dua. Maka, Bu Mute tadi bagus sekali membangun pemahaman. Berarti, kalau begitu, akan mencegah. Begitu ya, Bu Mute ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang diskusi sedikit dengan Bu Mute ya. Tadi, kalau muncul tiga pemahaman, jadinya apa, Ibu? Akan mencegah kamu. Iya, bagus. Kamunya dipahami dari mana, Ibu? Dari tak di depan, Pak. Iya. Apa penjelasannya sehingga tak di depan itu bermakna kamu? Tak di depan itu domir anta, Pak. Apakah di, ini di mudori tadi ya. Apakah di mudori itu semua tak bermakna anta? Apakah semua tak di awal film mudori itu menunjukkan domir anta? Mudori? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, selain anta bisa menunjukkan apa? Antum, tapi di awal kan ya, Pak? Antum, tapi ada waw. Betul, betul. Yang di awal. Apalagi selain anta? Antum. Iya. Kalau antum cukup dengan melihat taknya saja atau ada tanda lain? Ada tanda lain di belakang, Pak. Ada waw. Enggak, cocok gitu ya. Selain anta dan antum, apa ada lagi? Iya. Hamzah. Nanti ya, Bu Dian, sebentar ya. Udah. Bentar ya, Bu Dian. Selain anta dan antum tadi, apa ada lagi domir yang bisa dikenali kalau ada tak di awal mudori? Iya, bukan ya, Pak. Oke, bagus. Iya. Jadi kan ada tiga kemungkinan kan ya. Mungkin anta, mungkin antum, mungkin hiya. Tapi kalau antum tidak cocok karena di ujungnya tidak ada penambahnya. Maka yang dari tiga kemungkinan ini yang menguat calonnya ada dua. Yaitu anta dan hiya. Kan mana dasarnya mencegah. Kalau kita tanya, yang mencegah di sini siapa? Atau apa yang mencegah? Sholat. Oke, bagus. As-sholah itu muzakar apa mu'annas? As-sholah itu mu'annas. Oke, kalau dia mu'annas, mana yang cocok? Kita kasih domir anta atau hiya? Hiya. Oke, berarti tak di tanha, bukan ke anta, tapi tak di tanha itu merujuk ke as-sholah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, bagus. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Kita lanjutkan berikutnya. Coba diungkapkan kembali, Bu Supeni, hasil dari membenahi pemahaman yang sudah dimiliki. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat, akan mencegah dia dari... Ini maksudnya, katahiyahnya harus dimunculkan nggak, Pak Guru? Kalau ini ya, jawaban secara umum ya. Jawaban secara umum kalau bahasa itu nggak ada pakai harus-harus kalau bahasa ya. Jawaban secara umum ya. Jawaban secara umum. Karena ini kan bukan seperti matematika ya. Atau kalaupun dia ada kepastian semacam matematika, ini matematika hitung-hitungannya hitungan sosial. Maksudnya apa hitungan sosial? Gini contohnya, kalau ada 4 roti dibagi 2, 4 roti dibagi 2, dan 2 itu adalah saya dengan anak, dengan si kakak misalnya. Kira-kira hasilnya berapa? 4 dibagi 2. 2. Enggak, Bu. Bagi 2. Enggak. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 dan 1. Kenapa? Karena si kakak suka sekali makan roti, saya sedang mengurangi karbo. Jadi kalau ada 4 roti, kami bagi berdua. Si kakak saya kasih 3 roti, karena dia senang makan roti, saya cukup 1 saja. Nah, kira-kira begitu menghitungnya. Itu suka-suka Pak Guru, mau ngasih ke siapanya. Nah, itu dia. Jadi kira-kira... Jadi kira-kira kalau memikirkan bahasa itu kayak begitu, mikirkannya. Seperti 4 bagi 2, tergantung siapa yang menjadi pembaginya. Bisa dimengerti? Dicoba deh. Ya, artinya itu adalah jawaban pertama adalah tidak harus. Tidak wajib. Tidak selalu. Lihatlah konteksnya. Lihatlah maksud dan tujuannya. Ya, dicoba ya. Bagaimana jadinya? Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Iya, bagus. Akan mencegahmu ya, Bu. Akan mencegahmu. Akan mencegahmu. Akan mencegah kamu. Iya, akan mencegah kamu ya. Iya, kan ada tak di awal, Pak Guru. Betul, ada tak di awal. Tapi kalau itu yang menjadi fokus perhatian, tadi kita sudah sampai pada pemahaman bahwa tak di awal itu tidak selalu berarti mengindikasikan anta, sehingga tidak selalu itu bermakna kamu. Sehingga tidak selalu bermakna kamu. Coba Bu, ini ya. Coba Bu, apa namanya, Bu Sufeni. Buku kompilasi kaedah bahasa Arab, coba. Bahasa Arab Quran ini coba dibuka. Itu di doma. Coba di doma. Saya belum dapat kompilasi. Hah? Saya belum dapat kompilasi. Oke, baik. Kalau gitu kita tidak usah pakai solusi itu, karena belum. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah punya kompilasi, coba ini ya, lihat ya. Lihat itu ya, yang pembahasan tentang doma ir. Sebentar, saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Bu Sufeni mudah-mudahan tidak kehilangan tadi ya, harta karun yang baru kita temukan. Harta karun yang kita temukan, usahakan digunakan. Sehingga kalau kita sudah pakai ini, taruh di jari kan akan sering kelihatan tuh, harta karunnya. Tuh, taruh di tangan gitu. Dipakai harta karun yang kita temukan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholatmu akan mencegah dari perbuatan keci dan nengkar. Iya. Terdengar mengatakan sholatmu ya? Bu Sufeni tadi mengatakan sholatmu bukan? Iya. Dari mana dipahami mu-nya? Dari tadi awal itu. Yang bermakna sholat yang mana? Ya sudah, ibu fokusnya ke situ aja. Ibu fokusnya ke situ aja. Jadi jangan mengatakan sholatmu, karena mu itu milik orang lain, kalaupun betul gitu. Itu milik tetangga, Bu. Milik tetangga. Nah, kemudian tadi, yang ibu mungkin terlewat tadi ya, mungkin kehilangan sinyal apa dan sebagainya. Sekali lagi, tak di sini, tak di sini, ini bukan untuk domir anta. Tadi diskusi kita dengan Bu Mute, bahwa kita mengelang kembali, bahwa tak di awal mudori itu, bisa anta, bisa juga hia. ini mengindikasikan kepada subjek. Subjek itu istilah lainnya, ini mengindikasikan pelaku. Kalau kemudian tanha maknanya mencegah, apa yang mencegah? Yang mencegah adalah sholat. berarti sholat ini bukan anta. Kenapa? Tadi ya, diskusi kita sebelumnya. Karena apa? Karena anta itu mudhakar. Nggak bisa. Sementara as-sholah itu mu'anas. Nggak bisa. Kalau domirnya mu'anas, tidak bisa. Itu untuk kata yang mudhakar. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Domir yang mu'anas, tidak bisa untuk kata yang mudhakar. Domir yang mudhakar, tidak bisa untuk yang mu'anas. Apa yang membingungkan di tingkat yang mana? Yang membingungkan. Di tingkat yang tanha. Iya, tadi penjelasannya begini, Bu. Bahwa tanha itu, ta, itu bisa domirnya anta, bisa domirnya hia. Bahasa kita, bahasa Indonesia, domir itu punya persamaan dengan kata ganti. Kata ganti. Kalau hia, berarti dia mengganti kata yang mudhakar. Maaf, yang mu'anas. Kalau anta, berarti dia mengganti kata yang mudhakar. Lalu tadi apa? Mencegah. Apa yang mencegah? Yang mencegah adalah as-solah. Maka kita cek. Berarti domir yang ada di tanha itu, merujuk kepada as-solah. As-solah mu'anas, maka yang cocok, tanha, tak di kata tanha itu, cocoknya domirnya hia, untuk as-solah. Karena sama-sama mu'anas. Apa sejauh itu bisa diikuti? Bu Supeni terutama. Jadi maknanya apa ya, tanhanya? Tetap. Makna dasarnya tetap yang tadi. Makna dasarnya tetap tadi. Makna dasarnya kan sudah dapat tadi. Iya, mencegah. Oke. Terus tadi, tambahan dari Bu Mute, itu mudori. mudori itu ada makna akan. Maka bisa, ditambah menjadi akan mencegah. Sejauh itu bisa dipahami? Iya. Iya, silakan. Dirikanlah sholat, terus tungguhnya. sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mengkar. Iya, baik. Kita coba ya, Bu Supeni ya. Kita coba ya. Ibu bikin lima kalimat bahasa Indonesia. Ibu bikin apa, Ibu? Lima kalimat bahasa Indonesia. Yang menggunakan kata mencegah. Kalimat yang pertama, apa? Bikin kalimat dalam bahasa Indonesia yang ada kata mencegahnya. dia mencegah kamu untuk melaksanakan sholat. Oke, satu. Yang kedua. Bagaimana pendapatmu ketika ada orang mencegah bagaimana pendapatmu ketika ada orang mencegah untuk melaksanakan sholat. Oke, kedua. Yang ketiga, satu lagi lah. Kalau lima kebanyakan, satu lagi. Ya, sholat itu dapat mencegah. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mengkar. Jangan, Ibu Ma itu saya bilang bahasa Indonesia, Ibu Ma nyontek. Kebiasaan. Bikin sendiri aja pakai nyontek. Ini kan nggak ujian, Ibu. Bikin sendirilah. Ibu mencegah kamu keluar rumah. Apa minta sumbangan dari teman-teman? Puasa itu dapat mencegah dari sifat marah. Itu yang ketiga, Pak Guru. Mencegah apa? Mencegah siapa? Puasa itu dapat mencegahmu dari sifat marah. Baik. Kita ambil satu contoh ya. Satu contoh dari Ibu yang lain. Ibu Dian mungkin? Ibuku mencegah aku keluar. Iya, baik. Nah, coba lihat ya, Ibu Supeni. Dari empat kalimat yang, bahasa Indonesia ya, dari empat kalimat yang menggunakan kata mencegah, hanya satu yang pakai dari setelah mencegah. Ibu sadar gitu nggak? Ibu ngeh nggak? Itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, mencegah itu nggak ya, biasanya. Dalam bahasa Indonesia itu, mencegah itu nggak diikuti oleh kata dari. Oke, bisa diterima dari contoh yang ada? Iya. Itu artinya coba pada ayat ini, pemahaman ayat ini, bukan sesuatu yang biasa. Ibu kalau mengatakan mencegah, lalu diikuti dari. Baik Pak Guru, coba lagi. Iya. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keci dan mengkar. Oke, bagus. Nah, pertanyaan terakhirnya tadi, kalau udah banyak nih ya, perbuatan itu dari mana? Ada pemahaman perbuatan. Ya, dienak-enakin. Coba, kalau soal enak-enakin. Tidak usah pakai perbuatan, coba. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan mencegah keci dan mengkar. Enak enggak? Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan mencegah keci dan mengkar. Emang kalau ada perbuatan? Perbuatan, perbuatan. Apakah kalau dalam benak ibu ya, yang namanya keci itu hanya perbuatan? Sifat keci bisa ya? Ya, itu kan bisa kan? Bisa kan? Itu maksud saya. Almungkar ini apa? Bentuk berapa nih? Seingat ibu nih, Almungkar. Bentuk empat. Oke, di bentuk empat ada makna apa? Sifat. Ada makna apa? Ada arti apa yang bisa dimunculkan? Mekan ya? Bukan. Sifat kok enggak mekan. Bukan. Apa dong lupa? Oke. Ibu-ibu ada yang ingat? Kalau di bentuk empat ada makna apa yang bisa dimunculkan? Yang ya Pak? Yang. Kan bisa itu. Jadi enggak hanya soal enak-enak saja. Kita memang kecenderungannya begitu sih cari yang enak. Dan itu kalau keluar dari zona nyaman, corak enak, kita khawatir banget. Kita khawatir banget. Sehingga kalau ada orang yang takut diajak begini, itu bukan soal salah benar. Tapi orang enggak siap untuk meninggalkan kursi enaknya. Enggak siap orang itu. Sehingga takut banget ini. Orang diajak untuk pinter kok takut. Tapi begitulah kita. Begitulah kita itu. Kita itu takut. Kenapa sudah nyaman kita? Sudah berada kosnya itu. Sehingga kalau kita pakai ilmu tadi, kita bisa berkata pemahamannya, Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat akan mencegah yang keji dan yang mungkar. Kan bisa. Jadi pakai yangnya dua bisa. Bisa. Kalau enggak rasa enak dua-duanya pakai sekali saja. Mencegah yang keji dan mungkar. Kan bisa. Yang namanya yang keji itu kan bisa macam-macam. Bisa perbuatan. Bisa perkataan. Bisa sifat. Bisa dugaan. Bisa diterima enggak? Ini bukan penjelasan ustaz. Ini bukan. Ini penjelasan guru bahasa. Ujawati. Ini penjelasan dari segi bahasa ini. Dari segi bahasa. Dengan melihat bahwa. Yang pertama tadi. Untuk tanha kita mengatakan akan boleh. Karena mudori juga bisa bermakna akan. Tapi bisa juga kan tanha. Mudori itu bermakna kebiasaan. Menunjukkan kebiasaan. Bahwa biasa itu artinya sesuatu yang berulang-ulang. Bahwa dengan demikian kalau kita. Kalau kita mau refleksikan dengan pengalaman hidup kita sekalian. Kita itu bersyukur bahwa dalam hidup kita ini banyak hal positif yang kita rasakan. Itu artinya berarti kita sudah tercegah dari kemungkaran. Tercegah dari yang keji-keji. Kenapa bisa? Itu adalah bagian dari manfaat yang kita rasakan. Dari sholat yang kita laksanakan. Baik Pak Guru. Oke. Satu lagi nih. Kalau masih bisa ya. Tapi kalau sudah katakan enggak usah gitu ya. Ini bukan suatu paksaan. Tapi satu lagi nih. Kalau ingin gitu ya. Bisa? Satu lagi. Boleh dicoba. Coba tadi itu. Di potongan pertama. Potong pertama apa? Ungkapan di potongan pertama? Waakimi. Iya. Itu berapa kata? Tiga kata. Yang pertama apa? Wa. Yang kedua? Hamzah. Yang ketiga? Kimi. Iya. Yang pertama arti dasarnya apa? Dan. Yang kedua arti dasarnya apa? Hamzah itu paling. Terus yang ketiga? Dirikanlah. Dirikanlah itu kalau bukan perintah apa? Kalau tidak dalam bentuk perintah? Kalau tidak dalam bentuk perintah. Kalau dirikanlah kan itu kata perintah dalam bahasa Indonesia. Kalau kata biasa. Amr? Bukan. Dalam bahasa Indonesia. Sama ketika kita berkata. Sama kalau kita berkata. Masukkanlah. Masukkanlah motor ke dalam rumah. Gitu ya. Coba kalau diganti kalimatnya. Nak. Masukkan motormu ke dalam rumah. Kemudian anaknya akan melapor ke ayahnya. Ayah saya sudah apa? Sudah memasukkan. Oke bagus. Kalau itu. Kalau tadi ya. Masukkanlah. Itu. Kalau perintah. Kalau biasa itu memasukkan. Berarti dirikanlah kalau biasanya. Bukan perintah apa? Dirikan. Ada begitu bahasa Indonesia dirikan. Dirikan. Kan tadi jelas banget contohnya tadi. Masukkanlah. Memasukkan. Mendirikan. Nah betul. Coba sekarang. Kalau kita mengatakan mendirikan. Itu kan ada awalan me dan akhirankan. Apa penciri yang ibu ingat. Kalau kata menggunakan. Awalan me. Maknanya dan akhirankan. Cirinya apa? Ada Hamzah di depan. Nah kalau begitu gak bisa dipisahkan. Hamzah itu menjadi kata sendiri. Jadi. Waakimi itu bukan tiga kata. Tapi dua kata. Bisa disebut kata yang pertama apa? Kata yang kedua? Akimi. Oke bagus. Akimi bentuk berapa? Bentuk satu. Bentuk satu maknanya apa? Dua, tiga. Bentuk satu maknanya lampau. Tadi katanya dirikan lah. Memang cocok. Ini kelihatan banget ya. Ini Ibu Supeni itu bukan memahami tadi itu. Tapi baca terjemahan atau hafal terjemahan itu. Saya bilang begitu mah. Oh itu katakan sudah viral. Iya itu saya bilang. Maka itu. Karena itu saya katakan bahwa. Kita harus membedakan. Antara memahami dan menerjemahkan. Kita itu kadang-kadang kita. Ya itu tadi. Tapi saya bilang ya. Memang kita kan cenderungnya suka yang enak-enak. Gak ingin yang susah-susah. Kita itu. Nerima aja gitu. Tanpa ada ilmu yang kita jadikan landasan. Kan gak sinkron kan dengan ilmu Ibu. Tadi Ibu mengatakan dirikan lah. Tapi begitu mengidentifikasi bentuk kata. Ibu mengatakan bentuk satu. Kan gak nyambung itu ilmu. Dengan prakteknya. Berarti itu bentuk dua. Tiga. Bentuk dua itu apa Bu? Mudori. Apa mudori itu perintah? Bukan. Kan itu maknanya tadi bukan dirikan lah. Tapi mendirikan. Bukan. Kan Ibu yang bilang tadi. Dirikanlah sholat. Saya tadi nanya. Dirikanlah itu kan kalau perintah. Dia bilang begitu. Kalau biasa. Biasa itu artinya. Kalau informatif. Kan ada. Bahasa itu kan ada deklaratif. Ada integratif. Integrasi. Apa sih itu? Introgasi. Introgatif kan bahasa kita itu. Ada deklaratif. Ada introgatif. Yang satu lagi apa kalau larangan? Ibu-ibu. Ada yang ingat gak? Kita dulu pernah belajar ya. Ada kalimat perintah. Ada kalimat berita. Ada kalimat pertanyaan gitu. Enggak ya. Enggak ingat ya. Yang saya ingat itu ada deklaratif. Gitu ya. Ada imperatif. Dan ada introgatif. Itu maksud tadi saya. Tapi saya gunakan istilah biasa. Kalau dirikanlah itu perintahnya. Ibu menggunakan makna perintah. Gitu. Tadi pada waktu saya coba hubungkan dengan bentuk dasarnya. Itu untuk memfokuskan pada awalan-me dan akhirankan. Saya bukan berkata bahwa akimi itu artinya mendirikan. Bukan. Ini salah ambil angle tadi itu. Baik. Ibu-ibu yang lain. Ada yang sudah mengenali akimi? Bentuk berapa? Bentuk lima, Pak. Bentuk lima, Amr. Oke, bagus. Nah, Bu Supeni ini. Kalau akimi adalah bentuk Amr. Itu domirnya apa? Itu domir antum ya. Bagus. Apa cirinya bahwa akimi domirnya antum? Tadi depan. Wana-manang melihatnya. Ibu-ibu yang lain, akimi domirnya apa? Antum. Tidak ada wawunun. Ya, betul. Sehingga akimi itu bisa bermakna, engkau dirikanlah sholat. Itu maknanya. Sebentar ada wawunun. Mana wawununnya? Tidak ada wawunun. Kalau ada wawunun, antum. Kalau ada wawunun, antum. Mengharusinnya ya. Jadi, wawunun. Jadi, wawunun domir apa akiminya? Amr. Tidak ada wawunun, jadi anta. Tidak ada wawunun, jadi anta. Oke. Pak Guru, saya boleh tanya enggak? Silahkan, silahkan. Yang tadi tentang fahsia sama munkar. Sepemahaman saya, kalau dilihat dari kirinya, fahsia itu kayak masdar ya. Tapi tadi diiminin ke sifat. Sebenarnya dia masdar atau sifat ya, Pak Guru? Ini adalah bentuk jama. Oh, ini bentuk jama. Bentuk jama dari kata fahish. Oh, iya, iya. Berarti yang tanda apa? Sukun di tengah itu bukan tanda masdar ya? Salah membaca tanda. Itu yang pertama ya. Tapi mari kita coba ini ya. Kita coba cek ya. Dugaan ibu ya. Dugaan ibu bahwa dia adalah merupakan bentuk, apa tadi kata ibu? Bentuk masdar ya. Bentuk omkong. Bentuk omkong. Bentuk omkong. Bentuk omkong. Coba lihat di ini, ibu. Di kamus BAK2 coba cek. Ada enggak di daftar kata jama dia? Saya enggak kamus BAK2 enggak bawa di rumah. Atau mungkin ada ibu-ibu yang punya kamus BAK2? Iya, bahasa Arab. Dua. Ada. Kamus ya. Jama. Ya, bisa-bisa juga, Bu. Bisa-bisa. Itu ya, Bu ini. Bagus itu, Bu Kanah. Bisa masdar juga ya, Pak Guru ya? Iya. Sehingga dia bisa bermakna apa? Kalau itu jadi kekejian atau keburukan. Iya, bisa. Terusnya yang itu kemunkaran. Iya, betul. Cocok juga sama Pak Guru ya? Bisa, bisa. Bisa. Kan ada ciri yang sama antara bentuk tiga dan bentuk empat. Iya. Terima kasih, Bu Kanah. Itu bisa, itu dugaan itu. Iya, terima kasih, Pak Guru. Yang tadi, yang saya ingat. Apa namanya? Itu. Kalau Fahish, ada jamaknya, jamaknya itu adalah, jamaknya Fawahish. Fawahish. Ada Fawahish. Oke, itu dapat lah. Dapat tadi. Iya. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak, dilanjutkan siapa? Ini ada waktu beberapa saat lagi. Untuk Lukman 17. Bukanah, mungkin? Untuk efisiensi waktunya? Boleh. Ya, gunai ya aktimi sholata wa amur bil ma'rufi. Ntar dulu, kalau tutup. Wanha anil munkar. Iya, baik. Ya, gunai ya. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Wahamur ada berapa kata itu? Tidak pakai waktunya menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemunkaran. Kenapa, Pak Guru? Wak amur, dalam pemahaman ibu ada berapa kata? Dua. Kata yang kedua, bentuk berapa kira-kira? Kayak bentuk lima. Kalau begitu, maknanya apa? Tiga. Bentuk tiga. Apa ya? Tiga. Tiga apa? Tiga. Lakukanlah gitu ya. Kalau itu dipahami sebagai bentuk lima, berarti maknanya apa? Perintah. Narahnya perintah? Berarti maknanya apa? Menyuruh-suruh lah. Oke, bagus. Jompa, berikutnya. Wanha, ada berapa kata dugaannya? Dua. Ya. Kata yang kedua, bentuk berapa kira-kira? Sama kayaknya Anha. Oke, kalau begitu. Apa begitu cocok bacanya Anha? Kenapa, Pak Guru? Cocok bacanya Anha. Gak cocok ya? Cocok gak dibaca Anha? Turun cut, Anha. Wanha. Gak cocok bacanya Anha. Enggak. Kalau Anha tidak cocok, yang cocok apa? Tapi memang Anha kan juga. Wanha itu Wak. Anha. Wak itu memang itu bagian dari kata sesudahnya, atau itu kata yang lain? Wak. Wak itu kata yang lain. Kalau begitu, gak usah diotak-atik. Kata lain itu mah milik tetangga nanti, Ibu. Orek-orek milik tetangga, gak ridho, jadi masalah. Fokus aja ke kata Amer-nya. Anha. Coba ya, kita ulang ya. Ibu-ibu yang lain. Seingat Ibu-ibu yang lain, Hamzah Wasol di Fi'il Amer, ada berapa cara membacanya? Ada dua. Ada dua. Apa yang dua itu? U sama I. Nah, coba. Bukanlah. Bisa nyambung gak? Sampai di situ. Unha. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain. Apa pertimbangannya Hamzah Wasol dibaca U, dan apa pertimbangannya Hamzah Wasol dibaca I? Lihat huruf terakhirnya. Udah terakhir aja. Lihat huruf yang ketiga. Jangan lihat huruf terakhir. Nanti kalau banyak, apa yang lihat terakhir. Lihat huruf ketiga. Jika yang ketiga U, maka Hamzah Wasolnya. U, jika huruf ketiganya bukan. U, maka Hamzah Wasolnya. Oh, ya. I, 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 I. I, 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 I. Tadi untuk membenahi pemahamannya. Wah in ha' Iya, maknanya sekarang. Sudah paham kan? Bahwa itu adalah amr, itu adalah amr, itu gitu maksudnya. Dan cegahlah dari kemurkaran. Coba dari awal gimana jadinya? Wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruhlah kok suruhlah. Kayaknya enggak enak deh. Perintahkanlah kan bisa. Perintahkanlah, ya. Aduh kok enggak suruhlah sih. Perintahkanlah dengan kebaikan. Dan tadi apa? Dan cegahlah dari kemurkaran. Dari kemurkaran. Baik. Ya, itu dia, Ibu-Ibu. Alhamdulillah. Ini dua ayat tuntas kita kaji. Waktu kita juga sudah akhir. Kalau ada pertanyaan dari Ibu-Ibu, Ibu-Ibu sekalian, silahkan itu yang kita diskusikan. Apa ada? Enggak ada, Pak Guru. Baik, kalau tidak ada maka ini menjadi akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Kita ucapkan secara khusus selamat datang, Bu Hajah Sri Pujowati. Jadi, ini Ibu-Ibu sekalian, ya. Dan teman kita baru. Mudah-mudahan betah dengan kita-kita ini. Yang belajarnya lelet, ya. Enggak secepat kalau dibelajar di LBK, ya, Bu. Kami ini ya begini nih, kami belajar itu. Itu sepatah dua patah kata, gitu, yang dipahami. Jadi, kita tidak bisa secepat yang di LBK, karena yang mendampingi Ibu-Ibu, sekalian bukan ustaz, tapi seorang guru bahasa yang cita-citanya, Ibu-Ibu yang belajar itu, ada peningkatan pemahaman. Tidak sekedar seperti ilmunya Bu Sufeni. Itu kan sudah viral, Pak Guru. Bagus, viral. Tapi yang lebih penting adalah kita paham, gitu ya. Bukan sekedar mengikuti trends dan apa yang ada di tengah masyarakat kita. Sehingga orang kalau kata bijak mengatakan, apa katanya? Biasakanlah yang benar, gitu. Biasakanlah yang benar, tidak membenarkan yang biasa. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, Papa sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari kita syukuri dengan hamdallah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Pak Guru. Sekarang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.